Intro Kategori mata lomba pada cabang olahraga terbang layang PON ke-21 Aceh Sumut telah dipertandingkan di Bandara Malikul Saleh Aceh Utara cabang olahraga di Degantara tersebut berlangsung begitu sengit untuk memperbutkan 14 medali emas perak maupun perunggu cabang olahraga aerosport terbang layang telah berlangsung di Bandara Malikul Saleh Aceh Utara sejak 6 September lalu menurut panitia pelaksana hingga kini pertandingan telah berlangsung hingga 20% khususnya untuk kategori mata lomba precision landing serta kategori duration flight olahraga aerosport terbang layang ini diikuti oleh 67 atlet dari 14 provinsi dalam perlombaan tersebut persaingan antar atlet sangat sengit untuk memperbutkan 14 medali emas perak dan perunggu ditargetkan perlombaan akan berlangsung hingga 19 September mendatang ketua komite terbang layang Marsda TNI Purna Widyang Toro mengatakan terdapat 4 jenis kategori mata lomba dalam cabang olahraga di Gantara ini yakni duration flight precision landing goal and race dan free distance dalam sehari pihak panitia pelaksana kita menggelar hingga 8 pertandingan sampai dengan hari ini itu kemungkinan sudah sekitar 20%-an lah sudah bisa kita selenggarakan khususnya untuk precision landing sudah grup berapa 40% ya 40% kemudian yang tadi duration baru mulai kemudian nanti berikutnya lagi ada goal and race dan free distance pekan olahraga nasional PON 21 AC Sumut ini diharapkan mampu memperkenalkan cabang olahraga aerosport terbang layang bagi masyarakat luas terkait bagaimana sistem perlombaan cabang olahraga di Gantara tersebut maupun peralatan yang digunakan seperti glinder hingga pesawat penari dari Aja Utara Fajar Sidik TVRI melaporkan Jangan lupa like, share, dan subscribe